KU MASUKI GERBANGNYA DENGAN HATI BERSUKU ALAMANYA DENGAN PUJIA Kata ku hari ini harinya Tuhan Ku bersuka Sebab dia girangkanku Dia girangkanku Dia girangkanku Ku bersuka KU MASUKI GERBANGNYA DENGAN HATI BERSUKU ALAMANYA DENGAN PUJIA Kata ku hari ini harinya Tuhan Ku bersuka sebab dia girangkanku KU MASUKI GERBANGNYA KU MASUKI GERBANGNYA DENGAN HATI BERSUKU ALAMANYA DENGAN PUJIA Kata ku hari ini harinya Tuhan Ku bersuka sebab dia girangkanku Ya girangkanku Ya girangkanku Oh ya girangkanku KU MASUKI GERBANGNYA DENGAN HATI GERBANGNYA DENGAN HATI BERSUKU KU MASUKI GERBANGNYA DENGAN HATI BERSUKU ALAMANYA DENGAN PUJIA Kata ku hari ini harinya Tuhan KU MASUKI GERBANGNYA DENGAN HATI BERSUKU Ya girangkanku Ou Melay measure I asional Ku bersuka sebab dia girangkanku Oh dia girangkanku Untuk dia girangkanku Kur bandara cendo Kalau kita sedang menang Tuhan Tuhan Ku dirangkanku, ku berdirangkanku, ku bersuka sebagian kira-kira. Tepuk tangan semua, bersuka cita. Anda harus bergerak, baru-baru kau duduk di rumah, di kantor. Biasi goyang, mulai berkata, ku masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur. Suka cita yang dari Tuhan memenuhi kita. Masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, alamannya dengan pujian. Waktu, kataku hari ini, harinya Tuhan, ku bersuka sebagian kira-kira. Masuk di gerbangnya, masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur. Alamannya dengan pujian, kataku hari ini, harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku, bersuka cita. Dia girangkanku, dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Tepuk tangan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Tepuk tangan bersama-sama. Pandemi tidak kunjung selesai. Bukan berarti Tuhan tidak menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Ada seorang anak Tuhan mendapat lihat dia berjalan berdua sama Tuhan di pinggir. Dia melihat ada jejak kaki yang agak lebih besar dan jejak kakinya dia sendiri. Tiba-tiba dia tinggal merasa jejak kaki dia sendiri. Walaupun kok kalangannya agak besar. Terus dia berkata, Tuhan kau dimana? Aku sedang menggendong kamu, dia bersama kita. Apa yang kau alami kini, mungkin tak dapat kau mengerti. Satu hal tanamkan di hati. Indah semua yang Tuhan beri. Apa yang kau alami kini, mungkin tak dapat. Tuhan, engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati. Indah semua yang Tuhan beri. Tuhan ku tak akan memberi ular beracu pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami, tak melebihi kekuatanku. Biar musik saja. Bapak Ibu Saudara, terkadang kita merasa sepertinya semuanya tidak seperti yang saya harapkan dan sedoakan. Dengar. Jangan tergesa-gesa. Singkernya lagu ini lagi kembali. Apa yang kau alami kini dan kita akan nikmati baik-baiknya. Silahkan. Yes, Lord. Apa yang kau alami kini. Krisis demi krisis. Pandemi demi pandemi. Kita gak mengerti. Satu hal tanamkan di hati kita. Satu hal tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri. Yes, terima kasih. Tuhan ku tak akan pernah memberi. Saat kita minta roti, dia akan beli roti. Tuhan ku tak akan pernah merayu. Semua cobaan, tantangan hidup melantik kita. Yes. Cobaan yang engkau alami. Tak melebihi kekuatanku. tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia saatnya dan tiba-tiba nanti mau lihat pelangi kasihnya Tuhan percaya pelangi kasihnya sedang tersedia hidupmu sedang direndah oleh Bapak karya yang agung mulia saatnya dan tiba-tiba nanti mau lihat pelangi kasihnya rapaikan tanganmu tangan Tuhan tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia dan tiba-tiba nanti mau lihat pelangi kasihnya tangan Tuhan tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia mulia saatnya dan tiba-tiba nanti mau lihat pelangi kasihnya tangan Tuhan tangan Tuhan kami izinkan kau merendah hidup kami dan tiba-tiba suatu karya yang agung dan mulia agung mulia saatnya akan tiba nanti saatnya akan tiba-tiba nanti kau lihat pelangi kasihnya 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 Kau lihat pelangi kasihnya, angkat suaramu sendal. Kiralah masyandar, 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 masyandar. Kiralah masyandar, 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 masyandar. Kita angkat tangan kita bersama-sama. Tangan Tuhan memegang tangan kita. Angkat tanganmu dipegang tangan Tuhan. Dan kau akan melihat pelangi kasihnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Ruh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Yes Lord. Jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Bersama-sama jiwaku. Jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu. Sumber pengharapanku. Penolongku. Penolongku. Dan alamu. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Kepadamu. Sumber pengharapanku. Sumber pengharapanku. Penolongku. Dan alamu. Tiada yang sepertimu. Kiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu. Bapak, Tuhan Yesus dan roh putus, ya Allah yang hujub, bersama-sama kita angkat tangan kita. Bapak, Tuhan Yesus dan roh putus, ya Allah yang hujub, bersama-sama kita angkat tangan kita. Bapak, Tuhan Yesus dan roh putus, ya Allah yang hujub, bersama-sama kita angkat tangan kita. Bapak, Tuhan Yesus dan roh putus, ya Allah yang hujub, bersama-sama kita angkat tangan kita. Bapak, Tuhan Yesus dan roh putus, ya Allah yang hujub. Bapak, Tuhan Yesus dan roh putus, ya Allah yang hujub. Hatiku ku rindu menyembahmu. Bersama-sama seperti rusa rindu sungaimu. Jiwaku ku rindu engkau. Yes, Lord. Engkau ku rindu. Engkau ku rindu. Engkau ku rindu. Tuhan Yesus dan roh putus, ya Allah yang hujub. Yesus, 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 kau berarti bagimu. Yesus, 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 kau berarti bagimu. Yesus, Yesus, kau segalanya bagimu. Kau segalanya bagimu. Angkat tanganmu kau segalanya bagimu. Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu roh ku berserah. Kau lah Tuhan asrat hatiku. Ku rindu seumur hidupku menyembahmu. Yesus, Yesus, Yesus. Kau segalanya bagimu. Di dalam Bapak surga. Dan roh kudus. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Yesus, kau berarti bagimu. Amin. Shalom. Kita sering mendengar bahwa pengertian gerakan pentakosta ketiga adalah gerakan yang menyebar dari timur ke barat. Benarkah demikian? Sebenarnya pengertian ini lahir dari suatu konsep akitab yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas dua alasan untuk kita bisa pahami lebih dalam mengapa dari timur ke barat. Alasan yang pertama secara alkitabiah. Di dalam alkitab seringkali kita melihat pola yang bungsu menggantikan yang sulung. Seperti Ishak yang meskipun secara jasmani adalah adik dari Ismail, tetapi dia menggantikan posisi Ismail sebagai yang sulung dari rencana keselamatan Allah. Demikian pula dengan Esau dan Yaakub. Di dalam Matthew 19 ayat 30 dikatakan bahwa yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Ayat ini berbicara mengenai bangsa Yahudi sebagai yang pertama diberikan keselamatan, namun karena kekerasan hati sebagian besar dari mereka, maka keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain terlebih dahulu. Karena itulah penyebaran Injil dari perjalanan Paulus yang dituntun oleh roh kudus ialah mulai ke arah barat, seperti di kisah para rasul 16, sesuai dengan sejarah gereja secara historik. Mulai dari Asia kecil, menyeberang masuk ke benua Eropa, sampai akhirnya Injil menyebar ke seluruh benua Eropa itu sendiri. Lalu kemudian di abad pertengahan menyeberang ke benua baru yaitu Amerika, dan sampai di penghujung abad lengkaplah putaran Injil mengitari belahan bumi. Nah dari Eropa dan Amerika inilah gerakan Allah sampai ke negara timur. Maka sekarang Penta Kosta ketiga akan membawa lawatan Tuhan dimulai dari negara-negara timur, termasuk Indonesia menuju ke barat dan pada akhirnya kembali ke Yerusalem. Haleluya! Alasan yang kedua secara praktikal. Kita tahu pasca perang dunia kedua, negara-negara Asia mengalami pertumbuhan penduduk, kemajuan ekonomi, dan teknologi yang sangat signifikan. Contoh negara yang memimpin dunia di dalam bidang pertumbuhan penduduk yang bisa kita ambil adalah India dengan 1,1 miliar penduduk dan China 1,4 miliar penduduk. Dan ini sudah melebihi dari sepertiga penduduk dunia. Mereka tidak hanya mulai mendapatkan kemerdekaan secara politik, tetapi terjadinya suatu musim baru di dalam sejarah penyebaran Injil di belahan bumi timur. Berawal dari negara barat mengirimkan misionaris-misionarisnya ke negara Asia, seperti Korea Selatan, China, Vietnam, dan Indonesia. Dan mulailah pertumbuhan gereja di negara itu sendiri. Dan hal ini menyebabkan kekristenan di negara timur berkembang dengan luar biasa. Bahkan hari-hari ini justru dari negara-negara timur lah yang mengirim misionarisnya ke barat, untuk membawa kehidupan kepada kekristenan yang telah mati di sana. Di dalam kitab Yunus 4 ayat 10-11 dikatakan bahwa Allah sangat mempedulikan nasib kota Niniwe yang berjumlah lebih dari 120 ribu orang. Benua Asia sudah mencakup 60% penduduk dunia sekaligus 60% kekuatan ekonomi dunia. Prinsip yang sama juga berlaku bagaimana mungkin Tuhan tidak peduli pada keselamatan 60% penduduk dunia. Di dalam Yohannes 2 kita melihat perumpamaan Tuhan Yesus dalam mengubah air menjadi anggur. Di dalam peristiwa itu kita tahu pemimpin pesta mengatakan bahwa Tuhan menyimpan anggur yang terbaik sampai ke akhir pesta. Inilah juga yang akan terjadi pada akhir jaman. Allah menyiapkan kegerakan rohnya yang terbesar dan terakhir dimulai dari benua timur. Secara spesifik dari Indonesia gerakan ini akan mempengaruhi negara-negara besar di Asia Timur dan akan bergerak ke barat dan akan diselesaikan di pintu gerbang Yerusalem. Seperti kilat yang menyambar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat Demikianlah juga gerakan Penta Kosta ketiga yang akan menyongsong kembali datangnya anak manusia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, amin. Apa yang dimaksudkan dengan Penta Kosta ketiga? Api Penta Kosta menyala Api Penta Kosta menyala Api, 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 api Penta Kosta ketiga Deklarasi Penta Kosta ketiga Satu, Penta Kosta ketiga adalah pencurahan roh kudus yang dasyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Asusastrit Dua, Penta Kosta ketiga akan mengakibatkan penuhian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali Tiga, Penta Kosta ketiga akan membangkitkan generasi Iremia yaitu anak-anak muda yang dipenuhi roh kudus Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa Empat, Penta Kosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem Lima, Penta Kosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali Salam Miracle Tuhan Yesus Kristus adalah masternya Miracle Bersama Yesus pasti kita menerima dan jadi alat Miraclenya Kelahiran Yesus sejak dikandung Yesus melayani bahkan Yesus mati menghasilkan Miracle Kebangkitannya dia naik ke surga menjadi Miracle bagi banyak orang dan bangsa-bangsa Dan kedatangannya kedua kali menjadi puncaknya Miracle Yesus sebagai Imam Mahdi Hakim segala-hakim oleh segala macam kepercayaan dan kelompok agama Sebelum kita menyambut Yesus datang kita terus belajar Firman Miracle Firman Mujizat dan nats kita kita akan ambil dari 1 Yohanes pasal yang ke 2 ayat yang ke 16 Sebab semua yang ada di dalam dunia ini yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuan hidup bukanlah berdasar dari Bapak Memangkan dari dunia Tema kita adalah menghindari sosial clamber yang negatif Saya ulangi, menghindari sosial clamber yang negatif Sosial clamber adalah pemanjat sosial Pada zaman ini banyak orang memiliki akun di media sosial termasuk para pendeta Informasi yang sangat cepat dan instan dapat diakses dengan sangat mudah Dimanapun, apapun, 24 jam setiap hari, 7 hari dalam seminggu, 31 hari dalam sebulan Hal ini mengakibatkan ada hal-hal yang secara sosial menjadi berubah Ada sekelompok orang yang ingin mengikuti gaya hidup lifestyle ideolanya Atau kalangan high class menggunakan akun medsosnya Tidak salah Karena itu saya bahas menjadi yang negatif yang gak boleh Mereka memilih bergaya hidup punya lifestyle yang lebih glamor Dan selalu ingin terlihat mewah Supaya dibilang orang kaya Diakui atau tidak Di sekitar kita banyak sekali Jaman sekarang Kalau orang mau makan di restoran Bukan tanya menu dulu Bukan tanya harga Tanya password Naik mobil Tour Masuk hotel Tanya password Orang jadi internet mania Lalu mulai berselancar Sudah ada di lokasi hotel itu Tempat wisata itu Masih lihat di Smartphone nya Semua itu dikerjakan demi Pecitraan diri Pengakuan sosial yang lebih Wah Padahal kenyataannya tidaklah demikian Alhasil banyak orang Di sekitar kita Saya tidak menyinggung saudara Di sekitar kita banyak sekali Sebagian Yang ikuti program ini Alhasil slogan mereka adalah Biar kere Kere itu bahasa Jawa tidak punya apa-apa miskin Yang penting kece Keliatannya keren Kere miskin tapi kece Keren Keliatan kaya Biar tekor Minas Asal Kesohor Terkenal Masyur Jadi tren kekinian Wow Pada zaman now Muncullah istilah Social Climber Atau Panjat Sosial Pansos Yaitu Orang yang mencoba Menggunakan Pansos Untuk hal yang negatif Tentu ada Pansos yang positif Menjadi motivator di Youtube Di Instagram Enggak salah Menjadi inspirator Motivator Dan tortor lainnya Asal Jangan Menjadi koruptor Ini adalah salah satu Dampak negatif Dari Maraknya pengguna Medsos Media sosial Orang-orang dengan gaji Jutaan Tapi Gayanya Seolah-olah Gaji miliaran Yang ganti ratusan ribu Seolah-olah Jutaan Orang jadi kebalik-balik Dan ini menjadi wabah Bukan wabah lokal Teritorial Wabah nasional Bahkan internasional Orang kalau mau makan Bukan doa dulu sekarang Foto dulu Baru doa Syukur kalau ingat doa Habis meeting Habis rapat Habis ketemu Foto lagi Foto dan terus foto Update status Dan update status Apa itu Pansos Atau social climber Panjat sosial Sehingga kita boleh menjadi Generasi zaman now yang Mengupdate diri terus Dan kita boleh belajar Untuk Tidak jadul Tapi kita tetap Maju tapi Bijaksana Istilah social climber Merupakan istilah yang digunakan Untuk orang-orang yang ingin Mencari pengakuan Di dunia Maya Di sosial media Yang lebih tinggi dari kondisi Atau status Yang sebenarnya Jadi Mulai belajar untuk Berpura-pura Bersandiwara Para Pansos Panjat sosial ini Memiliki kemampuan Untuk hidup Dalam Keadaan Hayalan Berimajinasi Jadi mereka berusaha Untuk Meningkatkan status Sosialnya dengan Segala hal Menghalalkan Segala cara Benar-benar Pokoknya Asa Asa Kesohor Kece Benar-benar Menghalalkan Apapun caranya Pokoknya harus View-nya banyak Like-nya banyak Ada yang pakai Ada yang pakai Ngancam lagi Bila tidak terlihat kaya Atau keren Atau kece Mereka pun akan Merasa khawatir Dan tidak Percaya diri Minder Pendiem Ini bukan lagi Yang menyerang Atau menjadi Wabah untuk Pribadi Keluarga Nasional Semua Semua kalangan Mau mahasiswa Pelajar Siswa Ibu-ibu Jet set Kalangan jet set Kalangan menengah Kalangan bawah Anda bisa bayangkan Jumlah handphone Di Indonesia Lebih dari jumlah penduduknya Berarti Artinya Ada Satu dua Handphone lebih Dipegang oleh Satu orang Gak salah sih Tapi untuk apa? Untuk yang positif Atau negatif Boleh gak pendeta punya dua handphone? Boleh Saya juga dua Tapi untuk apa? Counseling Untuk apa? Mentoring Kalau dua handphone penuh dengan Apa itu? Penuh dengan Kalau dua handphone penuh dengan Game Itu bukan pendeta Itu namanya Pendeta game Pendeta yang Gim-giman Dampaknya sekarang kita lihat Banyak dampak yang negatif Dari orang-orang yang terjangkit Penyakit Pansos Panjat sosial Di kelas yang lebih kecil Mereka Biasanya rela Mencuri Bahkan Sampai menjual diri Hanya Demi mendapatkan Barang impian Atau dapat bergaya hidup Yang hedonis Yang Penuh kece Penuh Kesohor Kalaupun Kenyataannya Tidak Sebenarnya Misalnya Terjadi di China Mengiklankan diri di Sosial media Menjual ginjal Maaf Menjual diri Hanya untuk Memberi Misalnya Ini terjadi di China Dimasukkan dalam iklan Bukan hanya Menjual diri Menjual ginjal Ginjal Hanya dua Dijual satu Kalau mau ke Habis Hanya untuk Membeli Gadget yang baru Terbaru Terbaik Atau untuk Gaya hidup yang Keren Kece Kesohor Saudaraku Kalau yang positif Tidak apa-apa Tapi kalau negatif Ini sudah menjadi Penyakit Yang Mewabah Di Kelas yang lebih tinggi Para Pansos Pancasosial ini Rela melakukan Korupsi Bahkan Rame-rame Namanya Korupsi Berjamaah Korupsi Zaman dahulu Itu diam-diam Di bawah meja Korupsi Zaman sekarang Rame-rame Berjamaah Di atas meja Metal Pansos Pancasosial ini Adalah Akar dari Korupsi Yang Susah sekali Dihilangkan Saat-saat ini Dari Pejabat tinggi Sampai pejabat rendah Tergoda untuk Korupsi 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 tidak berhenti Karena Ada Akar 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 Cinta uang Akar Pansos ini Yang ingin kece kecoor Perkenal Bayangkan Ibu-ibu yang normal Butuh berapa tas Cukup Ya Empat-lima tas lah Tapi sampai ada yang punya ratusan tas Kita masih ingat Ibu Negara Filipina Imelda Markos Punya Belasan ribu Pasang sepatu Mungkin dia Boleh terbaring di atas Sepatu-sepatu itu Orang menjadi gila sanjungan Dalam akun Mesos Mendambakan View yang banyak Like yang heboh Bahkan Komentar-komentar yang Fantastis Mereka mau Lakukan apa saja Bayar Berapapun Untuk Disanjung Untuk Dianggap hebat Hidup di dunia maya Tidak sesuai dengan kehidupan Di dunia Nyata Bapak ibu saudara Termasuk Para Anak-anak muda Zaman milenia sekarang Meliani sekarang Kalau Anda Pansos Pancasosial yang Positif boleh Menjadi Youtuber yang Memberi motivasi Memberi Inspirasi Memberi Trick and Trick Memberi Tip and Trick yang Positif Supaya Keluarga Utuh Supaya sukses Menyongsong masa depan Tetapi Kalau membuat Kita Kena Wabah ini Bahaya Mungkin ada berkata begini Ah saya tidak Saya kayaknya jauh dari itu Mari kita lihat Ciri-cirinya Dan jangan kaget Ada beberapa ini dari dunia pelayanan Bahkan hamba Tuhan ada yang terjangkit Walaupun dibungkus dengan Memberitakan firman Menjadi berkat Menjadi berkat Tidak salah Selalu tiap ketemu orang Tolong dong like gua dong Follow Following gua dong Padahal kan ada Lagunya harusnya kita follow Jesus I have decided I have decided To follow Jesus I have decided To follow Jesus I have decided To follow Jesus No turning back No turning back Follownya Follow Jesus dulu Bahkan paulus berkata Jadilah Follow saya Seperti saya Sudah menjadi Follownya Jesus Tentu anda pasti Langsung berkata Saya bukan seperti itu Boleh-boleh aja Oh itu orang lain Tidak salah juga Kita akan lihat ciri-ciri Orang yang terjangkit Penyakit Sosial Klember Panjat sosial Nomor satu Melakukan sesuatu Hanya untuk Dipost Di media Sosial Apa aja Tidak bisa lepas Dari Gadgetnya dia Bolak-balik foto Dan upload Sepanjang hari Bahkan ada yang ekstrim Diajak mungkin meeting Di hotel Foto sana-sini Ke taman Di depan kamarnya Orang Seolah-olah dia Ada di hotel itu Padahal Belum tentu Atau mungkin dia di depan restoran Hebat Atau tidak makan Di depannya doang Sedih banget deh Atau ngejar foto Dengan orang terkenal Orang hebat Supaya Ketularan hebat Nomor dua Nomor dua Memanfaatkan segala Cara Menghalakan segala Cara tepatnya Supaya Naik kelas Sosmednya Termasuk Memperdayakan orang lain Bikin Frank yang negatif Sorry Bikin Frank yang jorok Yang tidak Ada etikanya Mengorbankan orang lain Kamus online Kaum urban Salah satu definisi dari Social Climber Adalah Memanfaatkan orang-orang sekitar Untuk naik kelas Misalnya Memanfaatkan temannya Atau relasi Atau jabatan Hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri Yang ketiga Berteman Tapi tidak memiliki ketulusan Hanya untuk Mencari like Menambah view Supaya menerima pujian Di akun sosmednya dia Mereka pun Memperlakukan orang lain Sama seperti Mohon naaf Untuk menguntungkan dia saja Pura-pura baik Memuji pada hal Yang ada hanya iri Dengki bahkan Terobsesi Yang keempat Memiliki beberapa Kepribadian Jadi Punya dua pribadi Atau tiga pribadi Parah banget Kepintarannya Keterampilannya Hanya untuk yang negatif Lima Memiliki identitas lain Dan berusaha menutupi Informasi pribadi dirinya Mereka akan berusaha Menutupi segalanya Tentang Dia sebenarnya Behind the sign Dia Nah sekarang Kalau anda Punya Ciri-ciri yang seperti itu Kita harus warning Wah bahaya nih Kalau anda punya tekanan darah Mulai tinggi Gula Asam urat Kolesterol Mulai tinggi Agak hati-hati Sekarang bagaimana Saya dan saudara Sebagai murid Tuhan Yesus Menyikapi Hal-hal Supaya Anda dan saya Boleh menghindari Sakit Kronisnya Sosial media ini Sosial media ini Bagaimana anda tidak Terpengaruh Tidak Kejangkit Wabah penyakit Yang negatif ini Ada Tiga langkah Untuk kita Menghindari Pansos Media ini Supaya kita tidak Terpengaruh Terjerumus Dalam Pansos Sosmed Media yang Negatif ini Ingat yang positif boleh Menjadi inspirator Motivator Serta Mungkin Menjadi konsultan It's okay Tapi yang negatif Ada Tiga langkah Menghindari Dari Sosial Pansosial ini Amsal 12 ayat 9 Lebih baik Menjadi orang Kecil Tetapi Bekerja Untuk diri sendiri Daripada Belaga orang besar Tetapi kekurangan Makan Langkah yang pertama Adalah Jadilah Apa adanya Bukan ada Apa-apanya Saya ulangi Jadilah Apa adanya Inilah Saya Jangan Ada apa-apanya Penekanan Kata berlagak Yang disemakan Beberapa versi Kitab lain Sebagai Pretend Atau Kepura-puraan Sandiwara Amsal tidak Sedang memberikan kritik Untuk orang-orang Kaya Tetapi Amsal Meresponi Orang-orang yang Tidak menjadi Seperti Dirinya sendiri Amsal Amsal ini Mengingatkan kita Untuk Kita Apa Apa adanya Bukan ada Apa-apanya Ya inilah saya Saya ini hanya kacung Kampretnya Tuhan Saya ini hambanya Tuhan Jadi kalau saya dipanggil Wah ini loh Hamba Tuhan yang luar biasa Saya Tetap Hamba Tuhan yang biasa Tuhan Yesus saya yang luar biasa Wah ini loh Hamba Tuhan besar Tidak Saya kecil Tuhan Yesus yang lebih besar Yang kedua 1 Yohanes 2 ayat 16 Sebab semua yang ada dalam dunia ini Yaitu Keinginan daging Keinginan mata Serta keangkuan hidup Bukanlah berasal dari Bapak Melainkan dari dunia Mendahulukan roh Jiwa baru tubuh Waktu anda mendahulukan tubuh Bahkan jiwa anda Kebalik Misalnya Hari Minggu hari ibadah Hari sahabat Utamakanlah ibadah dulu Baru setelah itu mau Swimming Hiking Shopping Tapi jangan kebalik Swimming dulu Hiking dulu Dahulukan roh Baru jiwa dan tubuh Sebab semua yang ada dalam dunia ini Yaitu keinginan daging Ibadah dululah baru makan Bukan cari makan dulu Baru ibadah Keinginan mata Hati-hati Keangkuan hidup Ini bukan berasal di bawah dari dunia Yuk kita jaga diri Kita protektif diri sendiri Jagain diri Jangan sampai kita Maaf Gila barang branded KW juga gak apa-apa Mulai KW Super 1, 2, 3, 4 Sudaraku yang kekasih Utamakan roh dulu Orang yang rohnya dipuaskan Bahagia Gak tergiut untuk hal-hal yang duniawi Supaya Tetap dalam Rencana Allah Keinginan dunia memang menggiurkan Tetapi tidak akan bertahan lama Dunia akan lenyap dengan segala keinginannya Hanya orang-orang yang melakukan kehendak Allah Yang akan mendapatkan kekekalan Hanya mereka yang melakukan kehendak Allah Yang terus hidup Selama-lamanya Sampai di surga Jika ingin melakukan kelas sosial Raih dengan benar Berprestasi Rajin, setia Nikmati prosesnya Bayar harganya Ini kuliah baru 6 bulan 2 S1 Kuliah setahun S2 Kuliah setahun lagi S3 Terakhir S Teler Tidak ada kesuksesan diraih dengan instan Yang ketiga terakhir Kembali kepada keluarga Home sweet home Biasanya orang yang menjadi Social climber Atau manjat sosial Itu di keluarganya Tidak diterima Tidak punya keluarga yang harmonis Dan saling mengasihi Peran keluarga Harus menjadi tempat pertama Untuk setiap anggota keluarga Diterima Gambaran besar hari-hari ini Ketika anggota duduk di meja makan Masih-masih duduk dengan Gadget-nya masing-masing Tidak ada pembicaraan yang intim dan hangat Keluarga seharusnya menjadi tempat Pertama bagi seseorang Untuk belajar tentang Nilai-nilai kehidupan Norma rumah kehidupan Sikap perilaku Tapi menjadi hilang Tapi belum terlambat Saya sendiri Punya Istri dan dua anak Kalau kita ada quality time Family land Atau Family dinner Maka kami taruh Handphone-nya di tengah Kita mencoba untuk tatap muka Langsung yang memungkinkan masing-masing pihak Membaca Mimik kita Senyum kita Hingga Kita boleh juga Boleh Menikmati kebersamaan Lampat laun Kecanggihan teknologi Semakin pesat Kita harus bisa memanfaatkan dengan benar Bukan malah menjadi budak medsos Yang menjadi trend Dan setter Dan trending topic Seharusnya firman Allah Dan bagaimana mengaplikasikannya Dalam kehidupan kita Sehari-hari Sebagai penutup Mari Saya dan saudara Boleh Introspeksi Termasuk saya Malam Menjelang tidur Yang anda sentuh terakhir Gadget atau Kitab suci Pagi bangun hari Pagi Yang anda sentuh gadget atau Firman Tuhan Mari Saya dan saudara Boleh Menutup program ini Dengan sebuah Komitmen yang baru Untuk kita Boleh Apa adanya Bukan ada apa-apanya Untuk kita boleh mendalukan roh Jiwa Baru tubuh Kita kembali ke keluarga Dimulai dari ayah Ibu yang bertanggung jawab Anak yang mentaati orang tua Belum terlambat Kalau hatimu dipenuhi oleh Kasih Yesus Kau sudah happy Gadget tidak harus terbaru Tidak harus mahal Cukup untuk alat komunikasi Seperti fungsi pertama gadget Alat komunikasi Bukan alat untuk Untuk Kece Dan untuk Tenar Mari Mari Belum terlambat kembali keluarga Bersama Yesus Apapun Agamamu Dan iman Kepercayaanmu Yesus mengasihi engkau Bertobat dari dosamu Jadikan Yesus Juru selamat dan Tuhanmu Setiap beribadah Dan melayani dia Di Layar kaca anda Ada nomor-nomor Dan WA Yang anda bisa hubungi Untuk anda boleh berbagi Kesaksian Untuk Konseling Dan juga untuk Menyampaikan pokok doa Yesus Masih Memberikan miracle nya Miracle terbesar adalah Dosamu diampuni Engkau punya keselamatan yang gagal Dan keluarga mu diselamatkan Dan engkau Bahagia Sehat sukses Umur panjang Dan Pada akhir zaman masuk surga Kita berdoa Sempurnakan firmanmu Dengan roh kudusmu Sehingga kami Tetap mendaulukan Tuhan Yesus Di atas segalanya Di atas gadget kami Di atas sosial media kami Karena kami tahu Kalau Yesus di dalam hati kami Kami dipuaskan Kami bahagia Bahkan kami penuh sukacita Miracle mu Terus memenuhi kami Terima kasih Bapak Dalam nama Yesus dan roh kudus Dalam nama Yesus Amen Deklarasi Iman Masmur 91 Dalam lindungan Allah Orang yang duduk dalam lindungan Yang maha tinggi Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku Dan kupu pertahananku Allah ku yang ku percayai Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau Dari jerat penangkap burung Dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya Ia akan menuduhi engkau Di bawah sayapnya Engkau akan berlindung Kesetiaannya Ialah perise dan pagar tembok Engkau tak usah takut Terhadap kedasatan malam Terhadap panah yang terbang Di waktu siang Terhadap penyakit sampar Yang berjalan di dalam gelap Terhadap penyakit menular Yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang Yang rebah di sisimu Dan sepuluh ribu Rebah di sebelah kananmu Tetapi itu tidak Akan menimpamu Engkau hanya menontonnya Dengan matamu sendiri Dan melihat Pembalasan terhadap orang-orang pasik Sebab Tuhan ialah tempat Perlindunganmu Yang maha tinggi Telah kau buat tempat Perteduanmu Malapetaka Tidak akan menimpa kamu Dan tulah Tidak akan mendekat Kepada kemahmu Sebab malaikat-malaikatnya Akan diperintahkannya Kepadamu Untuk menjaga engkau Di segala jalanmu Mereka akan menatang Engkau di atas tangannya Supaya kakimu Jangan terantuk kepada batu Singa dan ular terdung Akan kau langkai Engkau akan menginjak Anak singa dan ular naga Sungguh Hatinya melekat Kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal Namaku Bila ia berseru Kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya Dan memuliakannya Dengan panjang umur Akan ku kenyangkan dia Dan akan ku perlihatkan Kepadanya Keselamatan Daripadaku Masmur 91 Dalam lindungan alam Bapak surgawi Yesus Kristus dan roh kudus Orang yang duduk Dalam lindungan yang maha tinggi Dan bermalam Dan bermalam Dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku Dan kubur pertahananku Alaku Alaku Yang ku percayai Sungguh dialah Yang akan melepaskan engkau Dari cerat penang ke burung Dari penyakit sambar yang busuk Dari penyakit sambar yang busuk Dengan depannya Dia akan menudungi engkau Di bawah sayangnya Engkau akan berlindung Kesetiaannya Ialah penisai Dan pakar temuk Engkau tak usah Tahu Terhadap kedasyata Malam Terhadap panah Yang terbang Di waktu siang Terhadap penyakit sambar Yang berjalan di dalam gelam Terhadap penyakit menular Yang mengamung Di waktu petang Walau sedihku Orang terbagi sisimu Dan sepuluh hidup Di sebelah kananku Tetap itu Tidak akan Menimpamu Engkau hanya Menontonnya Dengan Matamu sendiri Dan melihat Pembalasan Terhadap orang 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 Pasir Sebab Tuhan Ialah tempat Berlindunganmu Yang Tidak 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 akan mendekat kepada kemahmu Sebab malekat-malekat yang akan diperintahkannya Kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan berantuk kepada batu Singa dan ular teduh akan bau lantai Engkau akan meninjam asingan dan ular lantai Sungguh hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai ia Dalam kesesakan Aku akan meluputkannya Dan memuliakannya Dengan panjang umur Akan ku kenyamkan dia Dan akan ku perlihatkan kepadanya Keselamatan Keselamatan Dari padaku Amin 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati